Beralih ke Sumatera Utara, terguyur abu vulkanis Gunung Sinabung, kota wisata beras tagi sepi. Sementara di lereng Kodam Bukit, barisan perketat penjagaan pintu masuk ke zona berbahaya. Personil TNI juga akan membantu mengosongkan desa agar warga terhindar dari luncuran awan panas Sinabung. Meningkatnya aktivitas gunung api Sinabung semakin mengajam keselamatan warga yang tinggal di sekitar zona berbahaya. Ironisnya, masih banyak warga yang dekat kembali dan beraktivitas di permukiman yang hanya berjadah kelima kilometer dari puncak Sinabung. Menjaga jatuhnya korban jiwa, Satuan Tugas dari Kodam Satu Bukit, barisan akan membantu warga untuk mengosongkan kawasan yang menjadi jalur unturan awan panas. Hingga kini, sekitar 10 ribu jual lebih warga yang telah dievakuasi dari zona berbahaya erupsi Gunung Sinabung. Kita awasi, kita ingatkan gitu, tapi kita masih kejar-kejaran terus sama mereka. Jadi sedapat mungkin mereka harus kita, kita sedara-ada, agar tidak korban gitu. Meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung juga membuat kota wisata beras tagi sepi. Karena kembali diguyur hujan abu vulkanis. Kalau untuk pengunjung ya mengalami keturunan lah, besar. Harapannya apa? Harapannya ya semoga Sinabung cepat selesai lah, cepat kelar. Biar otomatis kalau cepat kelar kan, pengunjung sini juga akan agak nambah. Pantauan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, hingga minggu siang Gunung Sinabung telah dua kali memuntahkan awan panas serta material vulkanis. Aktivitas ini diikuti dengan gempa vulkanik dengan frekuensi rendah yang terjadi 5 hingga 7 kali. Untuk awan panas sendiri memang dari pukul kosong-kosong hingga saat ini terjadi tiga kali luncuran ya. Yaitu dengan jarak luncur 2.000 hingga 3.500. Untuk arahnya mengarah ke sektor tenggara timur dengan tinggi kolom abu 200 hingga 2.000 meter. Gunung Api Sinabung kembali menunjukkan geliatnya sejak selasa kemarin. Guguran awan panas masih sering terjadi dan menyebabkan desa dalam radius 5 km dari puncak dihujani abu vulkanis. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.